Oh, dia nampak Boyka! Boyka akan ditembak di datuk agar kita, tapi Sky akan ditembak semula oleh Penguin. Penguin akan mendapatkan satu knockdown. Halo, Arif Shazlan. Boyka akan dipegang sekarang ini, tapi ditembak akan di lepas kembali kau setepi. Dua orang di knockdown untuk tim J8. Penguin dia tinggal. Smokey paling, dia akan di lepaskan dengan satu barrel. Kalau recallnya... Lepas tu lagu Blackpink. Terulah jumpa buat live. Aku tak kawal jumpa. Bapak tu ada Masraman eh. Aku rasa lah bapak buat Masraman. Masraman ada dua tim sekarang ni. Ada Bapak Esport dengan Awai Esport. Orang tak payah call lah. Makan sampai tengok je lah. Oh, okay Douglas mantap. Hai orang tu go semua cerah selalu. So, tak live kau orang tu go single. Aku tak pasti korang pergi cek. Alright, jangan hantar 13 star. Saya pernah beritahu dah. Dan sebenarnya saya memaksa Jenny untuk main skrim hari ni. Dan dia bersama kita hari ni untuk bermain skrim. Aku beritahu dia, Mak kau bising hari tu. Suruh kau main. Suruh kau baik tu main. So, kita akan lihat Jenny pada waktu ni. Adakah Jenny akan menari persoalannya? Kicap! Thank you 10 star, Akmal Haris. Welcome to the stream. So, bila skuat apa tu on the go? Aku rasa campur-campur dengan Dingo-Dingo skuat. Hai on the go. Jenny dah skrim. Ah, betul nanti. Saya message dia nanti. Cakap anti-bising semalam. Untuk share live stream ni. Alright. Share sekarang ni. Tapi inilah game kita yang pertama. Daripada 5 yang dipertandingkan untuk hari ni. Dan kita akan lihat flight path kita. Dari Stalberg ke Novo Rep Noir. Satu flight path yang agak kejam. Untuk orang-orang yang mahu turun di sebelah kiri map. Di sebelah kanan lebih banyak. Team sebenarnya berada. Pada waktu ni. Tinggal Q25 stand. Norur Afira Fira. Supporter ku yang paling cantik. Minum 100 plus lu. Sebab Dekbu dah habis dah. So, kena minum 100 plus. Tapi bagus lah Dekbu dah habis. Sebab semalam aku tak tidur sampai 8 pagi. Hari sebelum tu pun tak tidur sampai 8 pagi. Sebab Dekbu anjing ni. Oh, circle menarik dekat sini. Ada kemungkinan circle pulau. Ada kemungkinan juga circle di sebelah Ferry Pier Primus. Kita tunggu dah lihat. Tapi sebelum ni saya boleh lihat circle macam ni. Circle ni sama ada akan tutup dekat banana houses. Ataupun dia akan tutup di sekitar lighthouse dan juga kawasan apa nama anjing tu. Palm minyak. So, ada kemungkinan circle ni untuk menutup di arah tersebut lah. Kita kena tengok apa yang akan berlaku berada waktu ini. Dan ini dia. Tapi waktu yang sama kita nampak satu player baru jadi bunuh. Siapa yang dapat kill tersebut adalah tim R2K Echo yang akan dapat kill tersebut. Satu kill awal untuk Echo di kawasan ini. Di circle dekat bawah. Echo dah rasa first kill. Paling, 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 paling eh. Paling number dah number yang boleh di nombor satu dan nombor dia sendiri sahaja. Ah, itu dia. Jawapan diberikan oleh Encik Fahmi Imran. Betul, betul. Nombor dia boleh bagi dengan satu dan juga diri sendiri sahaja. Sama Jenny. Baru jadi knockdown. Nak, kat kereta tu. Mereka berlawan dengan T no. 6 sekarang ni. Pergi naik, bagi aku gerak tu. Tu aku ada yang ku. Ikuti matang kanan tu. Matang rosok. Bang, Mike All tutup lah bang. Uish. Sekarang ni, terima kasih siapa yang suruh tutup Mike All tu. Jumper, dapatkan low U. Dan U High Boy akan pergi rushing sedikit. Bersama dengan set jumper. Oh, dia orang dekat dengan dua tim tu apa ni? Tak, tak. Satu tim dia. Tim TNR lah. Tim Asis 10 star dan 30 star. Isaac. Dari berhabis. Masih single on the go. Tak habis-habis kan cinta single ni eh? Okay, U High nampak target kan? Dia pakai lepaskan ke arah Mamba. Pengurutukan daripada DP sekarang ni. Pakai lepaskan ke arah Ketan tersebut. Tidak akan meletup. Tapi tidak akan meletup. Dia akan sempat letuk ke belakang. Tapi mereka macam mahu mengejar. Ambiah betul ni? Angkat-angkat jumper tu. Jumper pun akan masuk. Mereka akan barbar kat dalam rumah yang diriuki oleh Encik Mamba. Mamba... Tidak. Mamba dalam rumah ke? Tak tak tak. Mamba dah gerak dah. Tapi TNR mereka akan ambil rumah ni. Mereka akan ambil rumah ni. Okay, aku akan cuba jawab soalan ni. John berjalan-jalan tepi pantai. John jalan-jalan tepi pantai. Berjumpa satu juta dalam satu ikan. Tapi dia tidak ambil satu juta. Tapi John ambil ikan. Kenapa John ambil ikan? Kenapa John ambil ikan eh? Ada satu juta. Tapi Jinboy dapatkan bapak... Erin? Adakah aku nampak Erin? Mana dia? Bapak, 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 bapak. Ha-ha lah guys. Ini Erin kita ke? Bapak Pat, Rocky, Bah dan juga Erin. So sekarang ni ada SMG dan juga bapak e-sport. Gila-gila lah. Tapi Erin akan mati. Erin eh? Adakah itu Erin kita? Yang chef tu? Saya tak pasti. Tapi tim secret akan mula bergerak dekat kawasan jambatan. Di mana... Jambu akan melihat satu orang tengah berenang. Dia akan bunuh. Empat kill untuk TS pada waktu ni. Zone akan mula menutup. On the go, Carl tak ada ke? Carl kalau dia ada... Hmm, dah habis dia guys. Carl ni. Kita nak main-main eh. Carl eh. Carl ni boyfriend si Eevee guys. So kalau Carl main... Aku tak rasa Carl akan main scrim saja-saja lah. Dia akan rasa takut sedikit. Oh, tak boleh. On the go dekat situ. Korang tunggu ke? Korang tunggu. I juga di knockdown oleh R2K Zik pada waktu yang sama. Jenny. Kereta sudah terbakar. Alah! Dia meletup! Yuhai pun akan mati dekat sini. I shot dan juga Jenny. Jenny pula. I shot dan juga jumper saja tinggal pada waktu ni untuk TS. Dia jatuhkan oleh tim R2K. Kenapa jumper tak live? I tak tahu. Afiq Hamzi. Empat lawan dua. Jumperudin. Ada karain THK. I shot ada... M4. Orang tunggu. Sedap setuju nama aku. Mohd Zulfakil. Alamak baik. Gerak dulu orang tunggu single. Kereta juga dari Pulau-Pulau Pinang. Tak tak. Kereta tu bukan dari Pulau Pinang. Daripada Kedah. Tapi Dingos Apple. Akan mendapatkan satu knockdown. Ni pula ada tim X. Satu dah mati. Satu di knockdown. Eh yo. Brother... Brother main kiris salam dengan adik. Ha ha. Lama tak jumpa dia. Adik mana? Adik mana? Police on to go. Apa yang police on to go ni? Tapi jumper akan dapat Moss Goku. Dia akan dapat jumpa jumpa. Jumpa dapat untuk knockdown. Tapi dia pun akan knock semula. I shot kena pergi ke arah jumper. Tapi tak rasa jumper dapat diselamatkan. Sebab dia masih lagi tengah ditembak. Ayah dah mati dah. Zeke akan melakukan jumper. Maka I shot tinggal satu orang player je. 12 tim masih bersama dengan kita dekat belakang. Kita lihat satu tim. Tim X. Circle akan berada di kawasan ni. Alright. Sekarang ni kita berada memilihkan ke-20. AP akan dapat satu lagi knockdown. First deck kita akan pakai. Dia ada empat. Tapi dia mungkin belum masuk ke dalam. Tapi tidak. Type can't apply. Akhir jatuhkan beliau. AP akan di knockdown. Apple saya tinggal. Tapi Apple sudah bermasuk ke kawasan selamat. Tembak akan lepas sekarang depan. Tapi tim Elementor. Dua player akan di knockdown. Dengan telutupan kenderaan dekat sini. Bapak akan ditembak oleh Apple. Tidak melakukan apa-apa kesan pada mereka. Minit yang ke-21 sekarang ini. Lagu terlalu kuat. Saya kurangkan sedikit. 28 orang masa lagi hidup. I shot akan dikeluarkan pada waktu yang sama. Inilah not Janik. Rocky di knockdown. Cuba diselamatkan pada waktu ini. Tetapi tidak. Janik akan membunuh beliau. Maka Janik akan main satu orang sahaja pada waktu ini. Bapak e-sport di hadapan player. Tapi Bapak sudah pun sampai dalam circle. Oh cantik letupan dekat situ. Bapak-bapak di knockdown. Rocky betul-betul rendah dekat situ. Berapa ni Rocky yang ada dalam game ni? Rocky ada. Not Rocky pun ada. Tapi Janik kiri-kanan depan belakang ada orang. Dekat belakang ini pula. Tim X baru dapatkan satu kill. Tim no. 9 cuba masuk ke dalam. Playzone akan menjatuhkan TY. 9 tim masih lagi bersama dengan kita pada waktu ini. Minit 21. 9 tim. 24 player. Sekarang ni Ayam. Circle akan meluntut pada dalam mereka. Dua tim akan ada dalam circle. Salah satunya adalah tim Tara. Yang masuk game ni dengan 3 orang player. Dan mereka di tengah-tengah circle. Dan mereka ada peluang untuk chicken juga. Arom. Ayam akan dapat Frezy pada waktu yang sama. Ayam akan membunuh Frezy secara langsung. Yang tersekiah akan menjatuhkan twice. Membunuh secara langsung. 8 tim. Yang tersetia. Akan maju ke 8. Norjanik akan dijatuhkan oleh Tara. 7 tim saja tinggal. R2K jatuhkan TY. TY masih lagi hidup. Bapak akan cuba masuk daripada kawasan luar. Mereka juga ada 3 orang player. 7 tim saja yang tinggal pada waktu ini. R2K melakukan rotation daripada luar. Mos Goku akan dimuluh secara langsung. Tapi mereka akan dapatkan circle yang seterusnya sebentar saja lagi. Morzato akan menuju ke arah yang lain. Dia akan nampak R2K cuba masuk ke dalam. Dia akan cacing di belakang satu batu. Morzato membuka skop. Coba menembak dekat skop. Tapi Morzato hampir jatuh. Menembak semula. Tapi dia akan dijatuhkan daripada tepi dengan satu M249. Daripada Vex. Cek. Buka skop. Skop 4 dengan satu M4. Minit yang ke-23. 18 orang masih lagi hidup bersama dengan kita. Tim MH di depan. RSG. MQD. Level-Level 2. Best level 2. Genderaan ada untuk dia pakai untuk masuk ke dalam. Tetapi inilah satu kawasan yang sangat-sangat padat. Perlu berhati-hati sedikit. Dia akan lepak di betul-betul tengah-tengah jalan. Entah kenapa. Cacing terlebih dahulu. Tapi dia akan ditembak. Dia berada belakang. Dia akan di knockdown. Akan tinggal Teddy satu orang saja. Tapi Teddy dengan genderaan pun akan ditembak. Ah. Dia bikin depan orang kat situ. Dia akan dijatuhkan oleh Tara. Yang sudah pun melatihkan satu bangga yang betul-betul menarik. Kita cakap kan Tara tak cukup player. Eko dapatkan dua knockdown. Empat kilo untuk R2K pada waktu ini. Peluang chicken terbuka luar. Untuk mereka kalau mereka boleh clear area ini. Dan circle sebelumnya naik ke atas. Pat akan di knockdown daripada si Bapak A. T.Y. Akan dijatuhkan semua orang. Dikeluarkan top 4. Top 4 sekarang ini. Eko maju ke dapat. Penguin mencetukkan satu lagi player. R2K ada peluang untuk chicken. Sebab dia tidak perlu bergaduh sangat dengan sesiapa pun. Boyka terbakar dekat sini. Dijatuhkan oleh Jack. J8. Sekarang ini naik tiga orang player. Damputi sudah pun dijatuhkan. Boyka dipegang sekarang ini. M24 masih lagi dibawa oleh Encik Boyka. Boyka. Ada satu perset untuk guna pakai. Dia akan guna pakai sekarang ini. 9 orang masih lagi hidup bersama kita. Minit ke? 24. Boyka akan cuba mencacingkan apa antara Sky. Betul-betul dihadapan beliau pada waktu ini. Tapi berada dalam kawasan semua. Boyka akan loot sedikit. Dia akan dapatkan dua first aid kit. Bag tidak dibuang lagi. Maka mereka mungkin akan nampak dia. Sekarang dia akan membuang bag tersebut. Mencacing untuk menuju ke arah kejayaan. Kalau dia datangkan Sky. Mereka akan ada peluang tiga lawan tiga semula. Bersama dengan Artugilar Survivor. Sky masih lagi melakukan banyak-banyak bunyi-bunyi. Daripada pergerakan-pergerakan yang lakukan menyebabkan Boyka. Sangat-sangat interested untuk masuk kawasan tersebut. M4. Sudah pun bersedia untuk berkhidmat sekarang ini. Sky. Adakah dia akan bergerak? Mana si Sky ini sebenarnya? Oh dia nampak Boyka. Boyka akan ditembak. Dia sudah tukar ke tempat dari Sky. Akan ditembak semula oleh Penguin. Penguin akan mendapatkan satu knockdown. Hello Arif Chazlan. Boyka akan dipegang sekarang ini. Tapi dia akan lepaskan dari kawasan tepi. Dua orang ini knockdown untuk tim J8. Penguin dia tinggal. Smoke di paling. Dia akan lepaskan dengan satu barrel. Tapi nak buat apa kan? Nama pun barrel. Bertukar pada barrel semula. Kulia Kave. Sakit. Barrel ini sakit. Boyka akan cuba dipegang. Smoke masih lagi ada. Boyka dipegang pada waktu ini. Yang setersetia masih dapat diselamatkan sebenarnya. Reviving perlu dimasukkan dua saat. Satu saat berjaya. Boyka bangun semula. Vex akan di knockdown pada waktu yang sama. Baggi akan diambil oleh Penguin dekat sini. Tak ada dengan loot terlebih dahulu. Dia akan ambil bagi ke depan sedikit. Ke arah batu. Batu ini adalah circle. Vex berada di kawasan bawah. Yang tersetia belum lagi dipegang. Sudah dipegang. Mereka akan bangkit semula dengan tiga orang player. Penguin. Satu scar L. Dua puluh tiga bulat. Mungkin dah habis bulat sebenarnya Mama ni. Aku rasa dia dah habis bulat hijau dah ni. Dan barrel tak boleh guna untuk tembak jauh-jauh. Penguin. Apa yang boleh lakukan oleh Encik Penguin pada waktu ini? Memang ambil api-api. Itu bukan energy drink bang. Sekarang dia akan membaling api-api tersebut. Membaling ke arah ayam. Adakah ayam itu akan menjadi? Kenny Rogers roasters tak? Boyka juga akan datang ke kawasan ni ni. Situasi tiga lawan tiga lawan dua. Eh tak sebenarnya. Tiga lawan. Tiga lawan dua lawan dua. Jade ada nombor advantage pada waktu ini. Artikel Last Survivor. Akan ditembak jari rambang oleh Penguin. Penguin ada bulat sebenarnya. Itu dia bulat hijau dah selalu keluar kat sini. Tapi ayam akan ditukar oleh Echo. Echo akan ditembak jari rambang kat sini oleh Penguin. Game yang agak panjang eh. Penguin sekarang dengan satu barrel. Tapi ayam akan dinock down oleh Echo dengan api-api yang dipaling. Echo akan bergerak arah Ziggs sekarang ni juga. Sekalian kelapan. Ada satu lagi setelah selepas ini. Tapi yang tersedia dapat R2K. Ziggs. Maka tinggal Echo satu orang saja. Penguin lawan dengan Echo. Echo nampak. Penguin menembak. Penguin dijatuhkan dekat situ. Echo akan menembak semula dengan satu micro OZ. Mengeluarkan Penguin daripada game ini. Boyka akan terembak semula. Winner-winner chicken dinner. Untuk orang tua gatal. Mau kawin dua. Jade Boyka. Dan rakan-rakan daripada Jade. Yang tersedia. Yang tersedia empat kill. Boyka satu. Penguin tiga. Memberikan mereka mata penuh sebanyak 23 mata daripada rangka pertama. R2K lah survivor di tempat kedua. Dengan total kill lapan. Memberikan mereka 20 mata. Untuk game kita yang pertama. Tempat ketiga kita ada tim X. Dengan tiga kill. Memberikan mereka 13 mata. Untuk game yang pertama. Tara akan mendapat tempat keempat dengan empat kill. Bapak. Aris buat dengan dua kill. T.Y. Dengan tujuh lapan kill. R.H.G. Dengan dua kill di tempat keel. Tujuh lapan. Adalah tim Elementus. Sembilan. Kita ada tim ini. Sepuluh. Kita ada Dingus. Sebelas. Kita ada T.G. Dua belas. Kita ada tim Secret. Tiga belas. Kita ada tim TNR. Empat belas. Kita ada NAD. Lima belas. Kita ada expert. Eh expert kan ada lah. Next game. Next game. Kau tunggu. Kau tunggu. Enam belas. Tim. Y.